Apa hukumnya orang berfoto? Foto tidak patuh. In kanat lagu zillun ajma'al ulama' ala tahrimihi. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asfalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka ulama' sepakat bahwa dia haram. Kata Ibn Hajar Al-Asfalani. Kalau ada bayang-bayangnya, ulama' sepakat haram. Ada bayang-bayangnya? Ada bayangnya? Ke kiri, ke kanan. Jadi yang haram itu adalah kalau ada bayang-bayang baru haram, yaitu patung. Patung pun yang haram itu kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kata. Ibu, Bapak, yang di rumahnya ada patung. Patung merpati di kamar, lengkap dari ujung muncung sampai ujung ekor. Balik dari sini, potong kepala. Kalau dipotong, dia boleh. Tapi kalau dia utuh, haram. Ada syarat pertama, ada bayang-bayang. Adapun gambar yang dikertas, maka tidak haram. Ini tentang masalah, apakah gambar. Apalagi foto. Foto tak haram. Jadi kalau ada foto, tak haram. Tapi foto bisa jadi haram, bukan karena fotonya, tapi karena pose. Prawet. Belum makan nikah, belum nikah. Tapi gambarnya macam udah nikah 3 tahun. Bagi yang mau nikah nanti, kalian mau buat foto perawet, pakai jilbab panjang. Dibuatlah foto tak berdekatan jauh. Satu di sudut kiri, satu di sudut kanan. Bisa. Satu di sudut sana, satu di sudut sana. Kemudian ambil korek api, pakai benang. Bisa. Bisa dibuat pose ini. Tak perlu pegang-pegang naus gila. Apa hukum foto wanita, dibuat di WA, jadi profil WA-nya, atau di Facebook-nya. Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai 20 orang. Kami sedang pengajian. Boleh. Untuk siar, undangan. Tapi kalau sendiri, jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah. Maaf cakap ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf, maaf, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Betul seorang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka, suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara. Berbuat maksiat dia. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu, dibawahnya ke dukun, disangkat. Dari sebab itu, yang punya foto-foto, probah. Gambar. Gambar, nek. Gambar kucing, gambar ayam. Terima kasih. Terima kasih.